Selamat malam, selain informasi tadi kami juga memiliki sejumlah informasi khas redaksi malam lainnya bersama saya Anita Mai. Pencurian motor milik seorang bidan di Bekasi, Jawa Barat rekam kamera pengawas. Pelaku diduga menggunakan cairan untuk merusak lubang kunci motor. Kamera CCTV juga merekam aksi seorang ibu ketika mencuri sejumlah tanaman hias. Di depan rumah warga di Probolinggo, Jawa Timur. Satu keluarga tewas dalam kebakaran rumah yang terjadi di perumahan Bumi Permai, Santosa, Kabupaten Tangerang, Jumat ini hari tadi. Sementara itu sebuah gudang kardus di Jalan Peternakan 1, Gang Panjang, Cengkareng, Jakarta Barat, subuh tadi terbakar. Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalur Nasional Bojonegoro, Surabaya, Jawa Timur, Jumat pagi. Sementara itu di Ngawi, Jawa Timur, sebuah mobil dan bus bertabrakan akibat jalan yang licin. Anda masih ingat penemuan jasad perempuan dalam mobil yang terbakar di Sukoharjo? Beberapa waktu lalu, polisi menangkap orang yang diduga membunuh perempuan tersebut. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, seorang anak dibunuh diduga karena persoalan utang Rp200.000. Seorang ayah di Musirawa, Sumatera Selatan terpaksa melaporkan anak kandungnya kepada pihak kepolisian karena menggelapkan sepeda motor. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam kilas peristiwa. Seorang anggota Satpam di Goa, Sulawesi Selatan menodong mahasiswa dengan senjata api Jumat dini hari. Polisi langsung mengejar dan mengepung rumah terduga pelaku. Dalam penangkapan, polisi menyita senjata api jenis softgun. Anggota Subdit 3 Direkturat Reserse Narkoba, Polda Jambi, berhasil menangkap seorang kurir narkotika yang mengirim narkoba dari Medan Sumatera Utara dan akan diedarkan ke Jambi. Dari tangan tersangka, polisi menyita 3.764 butir ekstasi dan 81,4 gram sabu-sabu. Seorang residivis kasus pembunuhan yang baru keluar dari penjara, tega menganiaya istri dan kedua mertuanya hingga kritis. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam kilas kriminal. Sebuah mobil melaju tanpa kendali dan menabrak seorang pengemudi sepeda motor. Sementara itu, seorang pesepeda menerobos lampu lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan. Dubai baru saja memecahkan rekor untuk air mancur terbesar di dunia. Air mancur bernama The Palm Mountain ini akan dipadukan dengan musik pop hingga musik Arab untuk menambah atraksi penguncul. Seekor rakun nyaris berhasil mencuri makanan dari seorang wanita yang sedang berada di atas kayak. Sementara itu, ada seekor kucing pemberani yang berhasil mengusir buaya. Seorang pria jago trickshot biliar unjuk kebolehannya. Ia bisa memasukkan seluruh bola dengan sekali percobaan saja. Informasi selengkapnya usai jeda. Apa jadinya kalau sembilan penyihir bergabung dengan berperang melawan sembilan penyihir lainnya? Keseruannya bisa Anda saksikan di game spellbreak The Gathering Storm. Tapi bila Anda suka berjuang sendirian, game furgon bisa dicoba. Seorang pebasket cilik asal Atlanta, Amerika Serikat memiliki kemampuan bermain basket yang menakjubkan. Masih berusia 6 tahun, tetapi Zeke sudah menguasai sejumlah teknik yang sulit. Ada pula seorang pria jago biliar yang bisa memasukkan semua bola hanya dengan sekali percobaan saja. Informasi ini sekaligus menutup Redaksi Malam CNN Indonesia kali ini. Saya Anita Mai, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!